A'udhubillahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya akan melanjutkan kembali untuk membacakan buku Allah Ya Raham. Menjauh soal-soal Islam kontemporer dengan cara yang sifatnya acak. Jadi saya akan membacakan bagian mana sebetulnya yang kita baca. Kita akan buka saja secara. Nah, ini bagian tentang doa litani. Baiklah, kita akan membacakannya. Sebelumnya kita hantarkan dahulu fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian halaman 26. Ini tulisannya tidak jelas karena ini fotokopian. Saya akan bacakan saja. Doa litani. Dalam buku Islam Syiah, karya Tabatabai, terdapat doa litani. Yaitu doa yang dibaca dengan bersahut-sahutan. Maksudnya bagaimana? Allah Ya Raham menjawab, Maksudnya, bukan bersahut-sahutan. Seperti kalau kita membaca doa, dijawab amin. Dan dilanjutkan membaca wafil akhiratih hasanah. Dijawab lagi amin. Dan seterusnya. Seperti itu juga membaca salawat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulullah. Membaca seperti itu bukan hanya tradisi orang syiah, Tetapi tradisi seluruh kaum muslim dalam membaca doa. Di antara orang yang mengharamkan salawat, itu ada kelompok yang berbitahkan. Kalau salawat itu dibaca bersama-sama. Tetapi mereka juga melantukkan doa litani. Membaca nasyid. Membaca syair. Kemudian ada balas-membalas membaca syair. Itu sama saja hanya yang satu sahawat, yang satunya lagi syair. Menurut saya lebih utama salawat daripada syair. Ini detail. Kita lanjut lagi ke halaman 27. Berdoa lah secara kuli, jangan dus'i. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kemungkinan doa akan dikabulkan di dunia atau di akhirat. Bagaimana kalau saya berdoa dengan khusyuk? Misalnya ingin maju dalam bisnis, atau ingin menjadi menteri? Dan apabila doa saya tidak dikabulkan di dunia, akankah dikabulkan di akhirat? Bukankah kehidupan di akhirat nanti tidak akan ada bisnis? Tidak ada bisnis-bisnisan? Dan juga tidak ada menteri-menterian? Pertanyaan itu diawam oleh Allah yang alham. Di dunia ini ada hal-hal yang juz'i, partikular, tukus. Dan ada hal-hal yang sifatnya kuli, umum. Ali Ahmed Hasan itu juz'i, sedangkan manusia itu bersifat kuli. Ada orang yang bisa menangkap hal-hal yang juz'i saja. Misalnya, dia hanya melihat ada pemogokan di tanggerang, ada perkelahian pelajar, ada kekeringan yang cukup lama, dan ada pembunuhan yang sadis. Seorang yang tinggi pengetahuannya, tidak akan berhenti hanya melihat hal-hal yang juz'i itu, tetapi dia akan mencari yang kuli. Orang seperti itu menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan sedang terjadi suatu pergeseran nilai. Orang-orang sedang dalam keadaan resah dan genisan. Tidak terikat dengan hal-hal yang juz'i adalah ciri seorang filosof. Orang yang terjebak dengan hanya melihat hal-hal yang juz'i tentu sering kebingungan. Tidak dapat mengambil kesimpulan. Sebagai contoh, saya pernah memberikan ceramah tentang pendidikan moral kepada dosen PMP pendidikan moral Pancasila dari berbagai perguruan tim. Saya tidak begitu paham tentang moral Pancasila. Yang saya ketahui adalah pendidikan moral secara umum. Waktu itu ada dosen yang berkebetulan kiai. Saya bingung memberikan contoh dari si sejarah Nabi. Nabi pernah dilempari batu di Ta'if. Namun dia hanya berdoa. Tetapi beliau pernah mendihina orang dan Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuhnya. Ada orang yang membacakan syair yang isinya menghina Nabi dan Nabi memerintahkan agar orang itu dibunuh. Jadi yang mana sebetulnya yang sunnah Nabi itu? Apakah mendoakannya atau menyuruh orang untuk membunuh orang yang menilaknya? Orang yang terikat kepada keadaan yang just iya akan kebingungan. Lalu, saya memberikan contoh seorang filosof yang berpikir kuliah. Nabi melindungi orang yang menyebarkan misinya. Seorang Nabi tidak akan berarti dalam hidupnya kecuali misinya. Yaitu ajaran Islam. Kalau orang menyakiti dirinya secara isi misalnya melempar dengan batu Nabi maafkan karena agama tidak rusak karena lemparan batu itu. Agama tidak rusak karena lemparan batu itu. Tetapi ketika orang menghina Rasulullah SAW salah satu tonggak ajaran Islam karena keperibadian Rasulullah SAW adalah sunnah. Sumber hukum yang kedua setelah berkuran Al-Karim maka kalau sunnah ini dihina sebetulnya yang dirusak bukan diri Nabi tetapi agama Islam. Oleh karena itu Nabi memerintahkan membunuh orang yang menghina. Nah ciri-ciri orang yang tahap berpikirnya belum mencapai filosof berdoanya tentu sangat juz'i. Misalnya saya ingin menjadi menteri kalau saya tentu tidak akan berdoa seperti itu. Saya akan berdoa Ya Allah berikan kepada saya kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Mungkin kedudukan yang mulia di dunia itu menjadi menteri. Tidak jadi soal yang juz'i-juz'i itu. Yang penting bagi saya adalah kedudukan yang mulia. Kemudian kalau Anda memohon ingin maju dalam bisnis berdoa lah dengan doa yang pulih. Ya Allah berikan kepada kami keberuntungan. Kalau doa Anda tidak dikabulkan di dunia dan dikabulkan di akhirat Anda tidak akan kebingungan. Salah satu adab berdoa yang diajarkan oleh Islam adalah hendaknya doa itu bersifat kekuli. Misalnya kalau anak Anda nakal dan suka memecahkan piring janganlah berdoa Ya Allah saya bermohon kepada pengu agar anak saya tidak memecahkan piring. Doa seperti itu terlalu juz'i. Sebaiknya Anda berdoa Ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh. Jadi berdoa lah yang manfaatnya umum karena kadang-kadang kriteria kita tetang soleh itu tidak bersama dengan kriteria Allah subhanahu wa ta'ala. Kehinaan sebagai hamba. Apakah kalau berdoa harus merendahkan diri? Seolah-olah doa tidak akan dikabulkan. Umayyarham menjawab. Bukan begitu. Justru kita harus berdoa merendahkan diri seakan-akan doa kita akan dikabulkan. Allah dalam proses merendahkan diri itu kita merasakan kehinaan sebagai manusia yang sangat perlu akan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa dia kita tidak memperoleh apa-apa. Artinya kalau dia tidak mengabulkan lalu siapa lagi yang akan mengabulkan doa kita? Kita malah harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Dalam doa Kumail disebutkan Ya Allah aku tidak menemukan tempat lari selain kepadamu saja. Kalau engkau tidak memperkenankan doaku lalu siapa lagi yang akan memperkenankan doaku? Jadi itu yang disebut dengan sikap merendahkan diri dihadapan Allah Zillatul Tugudih Kehinaan sebagai hamba Membaca solawat saat musibah ada yang berpendapat bahwa pada bulan safar musibah banyak ditimpakan kepada umat manusia untuk menghindari hal tersebut ada anjuran untuk membaca solawat memfarijah sebanyak 4444 kali baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama apakah anjuran tersebut benar-benar menurut ajaran Islam? Nah Allah kemudian menjawab pertama membaca solawat itu diajurkan dalam Islam surat Al-Azab ayat 56 Bismillahirrahmanirrahim hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam pengarmanan kepada Allah Nah karena kita dianjurkan membaca solawat Al-Quran dan sunnah Rasul tidak membatasi berapa solawat yang harus Anda baca lalu lalu kalau kita membaca 4444 kali boleh saja itu bergantung kepada keperluan sama seperti perintah makan tidak dianjurkan berapa banyak yang harus Anda makan tetapi disuaikan dengan keperluan kalau Anda lapar sudah 2 hari 2 malam tidak makan mungkin akan makan satu waktu silahkan saja tetapi kalau Anda dalam keadaan kenyang mungkin Anda makan sedikit saja solawat pun seperti itu apakah Anda sedang lapar solawat atau sedang kenyang solawat tetapi sekali lagi membaca solawat itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam demikian kawan-kawan bapak dan ibu serta kawan-kawan yang menyimak solawat channel itu yang bisa saya bacakan yaitu terkait dengan doa tadi berdoalah secara kuli jangan justi kehinaan sebagai hamba dan membaca salawat saat musibah dan insyaallah nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan lagi membaca ini mudah-mudahan bermanfaat assalamuala assalamuala ala 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 selamat Terima kasih.